Maul Nasih mengatakan saya disuruh jaga lombok oleh guru saya, saya tidak berani tinggalkan lombok. Sebegitu tinggi penghargaan Maul Nasih kepada pesan gurunya yang dulu menyuruh dia pulang. Kamu pahalamu di lombok, segera kamu pulang. Berhari-hari sedih menangis, pamannya yang begitu besar jasanya tidak mampu mengikuti ajaran yang benar. Tidak mampu menjadikannya menjadi orang yang ahli syurga. Sehingga Nabi kita susah. Di saat itulah Allah SWT menegur. Inna kala tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi mayasya. Wahai Muhammad, tidak akan mampu kau berikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tidak bisa kamu jadikan orang yang kamu cintai menjadi ahli syurga. Sebab hidayah itu ada pada Allah. Inna kala tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi mayasya. Tetapi Allah akan berikan hidayah petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Nah kalau boleh kita iltibas, pinjam ayat ini. Bahwa kewajiban kita sebagai warga Nahdlatul Watan, sebagai salah satu kader. Kewajiban kita meluruskan, menjelaskan yang benar. Persoalan mereka terima dan tidak terima. Karena kadang-kadang dia sudah kena dengan ungkapan mawala nasih. Wa'lam ahi anana fi zamanil fitani hatta yarau hasanan malaysa bil hasani. Karena pandainya orang memoles-moles sehingga kadang-kadang yang jelek kelihatan indah. Yang benar kelihatan jelek. Apa sebabnya? Karena dihubung-hubungkan. Contoh, saya pernah mendengar bagaimana salah seorang mencacimaki Umuna sebagai pengurus besar Nahdlatul Watan. Dikatakan Umuna keraslah bagaimana. Sehingga itu yang diplesetkan kepada organisasi. Sehingga orang menganggap bahwa organisasi yang kita bela ini adalah dipimpin oleh orang yang tidak cocok menurut mereka. Padahal Umuna tegas. Apa garis mawala nasih? Umi tidak berani minggir walaupun satu jengkal. Apalagi semeter. Itulah yang diwarisi oleh mawala nasih kedua. Semangat mawala nasih. Ketaatan mawala nasih awal turun kepada putri tercintanya yang diberikan surat kuasa untuk melanjutkan. Berapa kali di zaman saya masih belajar dulu di pancor. Ngiring mawala nasih. Belum dikirimi surat oleh mudir madrasah solatiyah. Diminta datang ke solatiyah. Membawa berapa saja murid pengiring beliau akan ditanggung. Mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi dari tanah air sampai tanah air. Sederhana jawaban mawala nasih. Saya disuruh guru saya menjaga lombok. Hanya itu. Kalau kita bangga kita. Mudikirimkan uang sekian ratus juta. Disuruh kita datang ke Mekah. Ziarah ke madrasah solatiyah. Untuk bertemu dengan madrasah kita. Dan disuruh membawa rombongan berapa saja akan ditanggung. Tapi mawala nasih mengatakan saya disuruh jaga lombok oleh guru saya. Saya tidak berani tinggalkan lombok. Sebegitu tinggi penghargaan mawala nasih kepada pesan gurunya yang dulu menyuruh dia pulang. Kamu pahalamu di lombok segera kamu pulang. Di desamu basih banyak orang yang tidak kenal agama. Hanya itu pesan gurunya. Sampai akhir hayatnya tidak berani ke Mekah. Ninggalkan lombok karena dia sangat menghargai gurunya. Pernah sekali beliau kanak sibuknya. Tidak mengirim surat ke mawala nasihah san masyad. Apa jawaban mawala nasihah saat itu? La tak to' muroh salatak pa'in naha min ala matil japa' Wahai seh zainuddin. Jangan kamu tidak bersurat bagaimanapun kesibukanmu. Karena kalau kamu tidak bersurat berarti tandanya kamu mau menjauhkanmu. Kandiri dari guru. Sampai begitu. Kanyat disayangnya mawala nasihah oleh gurunya. Nah oleh karena itu kepada pertanyaan dari jerawaru ini. Kewajiban kita kalau sudah menjelaskan ini loh yang benar. Ini loh yang didirikan oleh mawala nasih. Persoalan Anda nerima tidak nerima. Seperti bahasa saya yang sering bahasa basi. Anda tidak nerima tidak akan rusak Islam Anda. Karena ini bukan rukun iman. Daripada kita kelai-kelai. Maul nasihah san masyad melarang kita. Iyakawal mujadalah pa'in naha mintadil auqot. Jangan kamu suka debat-debat. Kalau debat-debat kusir tidak ada gunanya. Tetapi kalau dialah mari. Kalau dialah mencari kebenaran. Tapi kalau debat mencari kalah dan menang. Makanya itu menyia-menyianyikan waktu. Itu kata maul nasihah san masyad dalam kitab beliau. Bugiatul Mastarsidin. Di saat kami ngaji dulu bersama. Al-Makfullah maul nasih. Nah oleh karena itu. Kita disuruh arif dan bijak. Kalau sudah kita jelaskan yang baik. Jangan kita kelai. Bagaimana sikap umumnya mengajarkan kita. Di saat beliau mempertahankan kebenaran. Beliau pegang surat. Dari maul nasih. Surat kuasa. Untuk melanjutkan. Beliau pegang. Tapi orang-orang. Di polintir mengatakan. Rekayasa-rekayasa. Sehingga ada yang percaya. Ada yang tidak percaya. Masai 17 orang. 15 percaya dan yakin. Serta dipegang. Dua orang ragu-ragu. Yang ragu-ragu itu. Sama dengan tidak menerima. Itulah yang tinggal di sana. 17 masa saya. 15 kesini. Dua yang tinggal. Cara kita. Sebagai umat Islam. Sebagai murid maulana seh. Fa'idha ra'aitum ikhtilapan. Fa'alaikum bis sawadil a'azam. Kata Rasul. Tadkala anda melihat. Ada perbedaan-perbedaan pendapat. Dalam satu persoalan. Lihat. Mana yang lebih banyak pengikutnya. Kesitu anda condong. Ya. Itu saja. Barangkali garis saya. Untuk pertanyaan yang tadi. Karena apapun kata kita. Yang namanya orang yang tidak menerima. Itu sesuai sudah dicap oleh Al-Quran. Fa'amal ladhina amanu. Pazadathum imanan wahum yastabshirun. Kalau orang yang seakidah dengan kita. Kita ceritakan kebenaran-kebenaran. Keyakinannya bertambah. Dan dia bersenang hati. Tetapi wa'amal ladhina fi qulobihim maradun. Fa'zadathum rijisan ila rijisihim. Tapi kalau orang memang iri hati dendam dan sebagainya. Tidak bisa hilang. Bertambah terus ke dendamannya. Bahkan dia bela mati dendamnya dan sakit hatinya itu. Makanya ma'ala saya mengatakan. Sekalian musuh ada harapan. Menjadi baik menjadi ikhwan. Kecuali musuh anti kemulan. Sampai kiamat menjadi setan. Tapi kalau orang gara-gara dia dipitnah. Gara-gara dipelontir macam-macam. Dia menjelek-jelekkan kita. Tapi pada saatnya mendengar kebenaran. Dia akan kembali kepada yang baik. Tetapi kalau orang yang memang tidak mau. Karena iri. Iri kepada PB. Iri kepada Dewan Mustasar. Sampai kiamat. Dia tidak akan mau bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.